Di kontrol panel. Waktu, bukan waktu, share screen. Di zoom. Di zoom ya? Iya. Yang bukan yang ingin nyure-nyuret atau... Di kontrol panel. Waktu, bukan waktu, share screen. PowerPoint. Iya, PowerPoint. Oh iya, di pojok kiri. Kiri bawah. Yang bukan yang ingin nyure-nyuret atau... Kontrol panel. Waktu, bukan waktu, share screen. PowerPoint. Iya, PowerPoint. Oh iya, di pojok kiri. Kiri bawah. Kiri bawah. Iya. Yang bukan yang ingin nyure-nyuret atau... Kontrol panel. Waktu, bukan waktu, share screen. PowerPoint. Iya, PowerPoint. Oh iya, di pojok kiri. Kiri bawah. Di deketnya tulisan mute. rigor. . Ini dengan wya. Ayo. Tak-tah. Nagega. . Terima kasih. 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 screen. Terima kasih. 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 CCD HD. Untuk teknologi CMOS ini dapat dihubungkan dengan monitor kecil berukuran 7 inch dan untuk yang CCD HD dapat dihubungkan ke tower endoskopi maupun telepek plus. Kemudian untuk fleksibel video ini memiliki diameter 2,9 mm dengan panjang sekitar 30 cm dan memiliki defleksi atau angulasi sebesar 140 derajat di kedua sisi ke atas maupun ke bawah. Terus kemudian sumber cahaya yang digunakan yaitu LED yang sudah terintegrasi dengan fleksibelnya itu sendiri dan biasa digunakan hanya untuk diagnosa dan digunakan di poli THT. Selanjutnya untuk fleksibel fiber memiliki diameter 3,4 mm hingga 5,2 mm dengan panjang 34 cm hingga 65 cm memiliki defleksi 180 derajat dan 100 derajat. Bisa digunakan untuk terapetik biopsi untuk dilakukan di ruang operasi. Selanjutnya ada fleksibel bronchoscopy yang terbaru yang dimiliki oleh Calstorz bernama LIFE yaitu LED Integrated Video Endoscope. LIFE ini merupakan pengganti video bronchoscopy yang dimiliki Calstorz sebelumnya. Untuk fleksibel bronchoscopy memiliki dua ukuran yaitu 6,5 mm dengan 5,5 mm. Untuk fleksibel bronchoscopy dengan diameter 6,5 mm memiliki working channel 2,8 x 3,2 mm dengan panjang 60 cm dan memiliki defleksi atau omulasi 180 derajat ke atas dan 180 derajat ke bawah dengan deep of view-nya 3 sampai 50 mm. Kemudian yang terakhir untuk LIFE yang berukuran 5,5 mm memiliki working channel sebesar 2,2 x 2 mm dengan panjang 60 cm dan memiliki defleksi atau omulasi 210 derajat ke atas dan 140 derajat ke bawah dengan deep of view-nya 3 sampai 50 mm. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator yang akan memimpin acara webinar hari ini yaitu Dr. Irwan Kristiono, spesialis THTKL konsultan. Beliau merupakan staf medis RSUD Dr. Sutomo dan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga. Beliau juga merupakan Ketua Divisi Rhinologi Departemen SMF Ilmu Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga. Untuk mempersingkat waktu, kepada Dr. Irwan Kristiono, saya persilahkan. Terima kasih. Selamat siang, Bapak-Ibu, teman-teman sejawat semua, para senior, para guru besar yang bisa bergabung pada siang hari ini. Selamat bergabung kembali di acara AMC webinar series, kuliah online tentang bedas sinus endoscopic fungsional dasar yang pada hari ini, tanggal 3 Oktober 2020, sudah memasuki seri yang keempat. Saya berharap teman-teman sejawat, para senior, semua dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa mengikuti acara webinar siang hari ini dengan baik. Sebelum kita mulai, ada pooling yang akan disampaikan, ada beberapa pertanyaan, pretest untuk sesi yang keempat hari ini, yang sebetulnya merupakan materi sesi yang ketiga. Kami persilahkan. Pertanyaannya ada enam, tapi saya pikir tepat saja, lima menit kita sudah bisa nanti kita bahas jawabannya. Dipersilahkan untuk para peserta yang pada siang hari ini, yang bisa bergabung pada siang hari ini untuk menjawabnya. Kami persilahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. 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 pasien, bagaimana kondisinya, dan sebagainya. Dikatakan oleh beliau tadi bahwa pasien post-op yang tidak kontrol itu mungkin datang ke sejauh yang lain. Kedelapan, Portman tahun 1972, bahwa operasi 100 kali mungkin merasa hebat, tapi makin banyak operasi, akan ditemukan hal-hal yang rumit. Jadi kalau naik kelas, naik kelas, nanti akan menghadapi hal kerumitan-kerumitan baru yang mengasah kemampuan kita. Dan yang kesembilan, belajar maksimal teorinya, serta teknik operasinya. Jadi teori iya, teknik operasi iya, sebelum umur 40 atau 45 tahun. Tapi tidak pernah kita berhenti belajar, insya Allah. Kemudian Goe Kulia, ini tokoh otologis juga, operasi bukanlah balapan motor, bukan balapan mobil. Yang kesebelas, kemampuan mencapai sukses pada semua operasi perlu proses. Kerja keras, dedikasi yang tinggi, dan pengorbanan. Waktu fisik, mental, materi. Saya ulangi, waktu fisik, mental, materi. Dan bila operasi TS tidak sukses, muha sabah, dan ambil hikmahnya. Kemudian lupakan 100 operasi yang sukses yang telah dilakukan, tapi selalu ingat 1 atau 2 operasi yang pernah gagal. Ini Goe Kulia. Kemudian, ini moto dari otologi, saya kira juga bagus untuk kita dengarkan. Belajar dari semua yang Anda lakukan, dan semua orang di sekitar Anda. Jadi belajar dari semua. Semua akan menjadi guru kita. Kemudian yang ke-15, bertanya, konsultasi. Bukan tanda kurangnya ilmu, tetapi tanda kematangan kita. Dan yang ke-16, para otologis yang sukses umumnya pernah mengalami kegagalan. Para rinologis yang sukses umumnya juga pernah mengalami kegagalan. Saya kira ini general. Kemudian, jangan lupa berdoa sebelum kerja, maupun sebelum operasi. Minta doa ke orang tua, minta doa ke keluarga, dan semua. Sekalipun operasi itu tampaknya di depan mata, ini kasus yang tidak sulit. Man purposes, God disposes. Ini semua Tuhan yang menentukan, diisnilah. Dan yang terakhir, beliau menyampaikan, bersyukurlah yang banyak atas nikmat Allah, dan miscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Jadi betapa empat slide ini saya capture, saya sangat terkesan, dan ini petua yang baik buat kita bersama. Jadi kembali ke materi. Permisi, Dr. Budi. Slide-nya kok saya tidak bisa melihat. Dari awal belum bisa. Tadi saya mau nyelah kok, tidak enak. Coba mungkin diulangi lagi mungkin. Nanti daripada keterusan nanti. Ya, dok. Terima kasih, dok. Apa sudah kelihatan, dok? Belum? Dari AMC gimana? Dari teman-teman AMC. Belum melihat. Ternyata juga belum melihat. Belum, dok. Saya cuma melihat has started screen sharing. Apa mungkin, makanya saya mengecek yang lain apakah ada masalah di situ. di sini selalu ada tulisan yourself. screen sharing is pause. Mungkin ada dari... Ya, saya di sini cuma hanya has started screen sharing, tapi kok nggak kelihatan ya. Nggak keluar gambarnya. Oke. Ini sekarang tampak, dok? Tampak. Ini tulisan di atas itu, nggak? Oh, kembali lagi. Rupanya kembali lagi ya. Mohon maaf. Teman-teman sejawat dan teman-teman yang para senior. Arap sabar sebentar. Ini ada gangguan teknis sebentar. Ini mohon maaf, kalau boleh saya leave Zoom, nanti saya join ulang ya. Saya coba restart. Mungkin diisi video dulu, mohon maaf. Mohon maaf sekali. Ya, coba nanti, Dr. Budi coba dulu. Dari, mungkin teman-teman amin saya, mungkin diselah ada informasi yang lain mungkin. mohon maaf, silahkan. Terima kasih. 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 Sorry. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita semua. Jadi kita lanjut pada etmoidektomi posterior. Kita akan selalu mengingat tiga downward slope, yang selalu saya ulang-ulang. Yang pertama adalah dari anterior ke posterior, itu ada slope dari atas sampai ke bawah. Jadi dia semakin ke belakang, maka atap atau etmoidal roof ini akan semakin rendah. Ini pitfall karena kenyataannya nanti atap dari etmoid posterior dengan dinding anterior sinus venoid itu bisa landai, sehingga tidak jelas mana batas atap dari etmoid posterior, mana ini dinding anterior sinus venoid. Kemudian slope yang kedua mungkin dalam hal ini, dari lateral ke medial juga ada slope. Dan ini mungkin sudah kita lewatkan kemarin pada saat etmoidektomi anterior. Dan ini juga penting, yang ketiga ini. Ini slope di mana kalau kita berada di wilayah etmoid posterior, terdapat istilahnya infrolateral slope dari lamina papiracea. Sehingga nanti pitfall-nya adalah bagian dari infrolateral ini seringkali ada sel-sel yang tertinggal, karena orientasi kita selalu vertikal begini, seperti halnya pada etmoid anterior. Mohon maaf, apakah kursor saya terlihat, dok? Kemudian ini juga spesimen yang intinya dia menggambarkan sebetulnya etmoid anterior, etmoid posterior, etmoid anterior itu selnya lebih kecil-kecil, jumlahnya lebih banyak, dikatakan 2-12, bervariasi tiap sumber atau referensi. Kemudian pada etmoid posterior jumlahnya lebih sedikit, sekitar 2-6 sel, dan ukuran selnya biasanya besar-besar. Sehingga sebetulnya nanti operasi pada etmoid posterior ini, dikatakan mudah ya bisa mudah, dikatakan sulit bisa sulit, tetapi kedua-duanya tetap berbahaya memang. Jadi harus ada kemampuan anatomi kita untuk mengenali batas-batas. Bahayanya sebetulnya kalau kita fokuskan, itu bahayanya terutama pada skalpis. Itu saja sebetulnya. Kemudian ini potongan koronal pada bagian peralihan etmoid anterior ke posterior, dan ini sudah definitif area etmoid posterior. Dan kalau kita lihat di sini ada sel yang berada di inferior lateral, ini seringkali tertinggal karena kita selalu orientasi bahwa lamina papirasea itu vertikal, padahal ke posterior dia itu miring. Ini nanti bitfall. Dan nanti Dr. Reza akan menjelaskan berbagai variasi sel yang ada di infralateral ini, dan terus nanti meluas ke sinus vaksila. Ini dalam kaitan etmoidektomi posterior, kita mungkin masih ingat, saya pernah menyinggung etmomaxillary sinus. Etmomaxillary sinus itu merupakan salah satu variasi anatomi yang berasal dari sel etmoid posterior yang dia mengambil tempat di intraantrum. Dengan drainase khas yaitu ke meatus superior. Ini yang kanan, ini yang kiri. Yang kiri tampak lebih jelas. Ini drainasenya ke meatus superior, ke intranasal. Dan ini adalah pasien kita. Pada saat itu saya belum mengenal apa etmomaxillary sinus, sehingga saya menjumpai operasi dengan kondisi seperti ini. Saya bingung, ini sel apa? Sel etmomaxillary sinus persis ini CT scan-nya, CT scan pasien dan ini endoscopinya. Tampak seperti ini. Jadi ada sel dari etmoid posterior yang menghuni infraorbital portion dari sinus maxilla. Ini bukan haler sel. Kemudian apa saja sebetulnya key point bisa lebih dari ini. Ini hanya panduan saja. Apabila kita melakukan etmoidektomi posterior, tentu kita harus mengetahui berbagai struktur, yaitu supra, meatal, atau meatus superior, yaitu terletak di antara basal lamella ketiga, basal lamella ketiga ini basal lamella conchamedia, lamella ketiga adalah basal lamella conchamedia, dan lamella keempat ini basal lamella conch superior. Dan di antaranya ada meatus superior. Tetapi nanti pada prakteknya yang kita lihat jelas untuk meatus superior ini adalah pada bagian horizontal portion, jadi antara basal lamella yang horizontal. Sedangkan meatus superior yang berada di balik, basal lamella yang vertikal seringkali tidak bisa kita jumpai, karena basal lamella yang vertikal, conchamedia dan conch superior ini sangat berdekatan. Sehingga kalau kita nanti melakukan etmoidektomi dengan menusuk basal lamella yang vertikal, umumnya kita sudah akan masuk ke dalam etmoid posterior area. Tetapi kalau kita nanti menusuk basal lamella sedikit di wilayah horizontal atau peralihannya, kita masih diberikan kesempatan untuk melihat bentuk dari meatus superior berikut identifikasi conch superior dari lubang yang kita buat tadi. Kemudian yang kedua adalah basal lamella dari conch superior, lamella keempat, dan conch superior itu sendiri. Basal lamella conch superior yang horizontal portion nanti ketinggiannya kurang lebih sama dengan basal lamella conchamedia, tetapi dia sedikit lebih tinggi. Nanti kita lihat pada video operasinya. Dan conch superior. Conch superior ini penting diidentifikasi karena conch superior ini menjadi batas medial dari etmoid posterior area. Dan yang penting juga diketahui bahwa conch superior sama halnya dengan conchamedia, dia melekat pada skalbis. Skalbis yang mana? Skalbis itu banyak ya. Skalbis yang junctional dari grip reform plate. Grip reform plate yang horizontal dan yang vertikal. Tetapi semakin ke posterior, grip reform plate yang vertikal ini semakin landai, semakin hilang. Kalau di anterior, kemarin kita singgung, itu lateral lamellanya cukup prominent. Itu juga pitfall. Tetapi ini juga pitfall bahwa perlekatan atas conch superior ini jangan terlalu dipanipulasi berlebihan pada saat melakukan etmoidektomi posterior, karena itu dapat memicu timbulnya CSF leakage. Ini yang penting sekali pada saat melakukan etmoidektomi posterior. Selain etmoidal roof itu sendiri. Kemudian lamina papirasea ini merupakan batas lateral dari posterior etmoid dan di mana tadi pada infralateral ada kemiringan, di mana tadi ada potensi timbulnya retained cell, cell-cell yang tertinggal, yang tidak ikut terangkat. Cell-cell yang tertinggal ini ada kalanya bisa mengalami masalah, bisa menimbulkan keluhan nyeri wajah atau nyeri kepala pada pasien pas operasi. Kemudian skalbis, skalbis yang mana? Skalbisnya kalau boleh saya sebut saja dua di sini. Yang pertama adalah etmoidal roof, yang merupakan fovea etmoidalis os frontal, yang tadi saya bilang batas antara etmoidal roof dengan dinding anterior sinus venoid bisa jadi sangat landai dan tidak bisa dibedakan mana ini dinding anterior sinus venoid, mana ini atap dari etmoid posterior. Skalbis yang kedua adalah perlekatan puncak dari conca superior, yang tidak lain adalah gribiform plate. Jadi dua hal ini sangat riskan dalam melakukan etmoidektomi posterior. Kemudian yang ketiga menjadi batas posterior dari etmoid posterior adalah dinding anterior dari sinus venoid. Ini nanti yang penting kita jumpai, kita identifikasi sehubungan ada variasi anatomi, yaitu Onodi. Onodi ini spinoid moid cell. Bahwa kapan kita, selain dari studi dari CT scan, kapan kita mengidentifikasi bahwa ini Onodi. Kadang Onodi kan ada yang prominent sekali, ada yang tidak prominent menurut klasifikasi Delano. Yaitu pada kondisi normal, dinding anterior sinus venoid levelnya sama atau boleh dikatakan sama dengan dinding posterior sinus maxilla. Jadi, jika ada rongga yang kita anggap sebagai dinding anterior sinus venoid, tetapi dia letaknya jauh di belakang, kalau dibandingkan levelnya dinding posterior sinus maxilla, maka itu sangat mungkin bukan spinoid, tapi itu sudah Onodi. Jadi, identifikasinya adalah selalu menyadari di mana level dari dinding posterior sinus maxilla. Kemudian ada arteri etmoid posterior. Ini letaknya satu senti di belakang dari etmoid anterior, dan satu atau dua mili anterior dari dinding anterior sinus venoid. Atau sangat dekat dengan dinding anterior sinus venoid. Dan kalau ini teridentifikasi, ini menjadi bagian atas, ini boleh jadi sebagai peralihan antara etmoidal roof, posterior etmoidal roof dengan dinding anterior sinus venoid, walaupun tidak persis tepat di situ. Baik, kembali bahwa ini perlekatan dari konkamedia, the most unthrow superior attachment, itu pada prosesus frontal os maxilla, kemudian masih di area anterosuperior attachment, tetapi bukan lagi di prosesus frontal os maxilla, tapi di os lagrimal, yang dia berbatasan dengan tepi bebas konkamedia, membentuk aksila. Kemudian di bagian atas, selain di prosesus frontal os maxilla, maka konkamedia ini melekat pada junctional dari kribiform plate, antara horizontal dan lateral lamella. Dan yang pada bagian belakang, dia akan melekat pada basa lamella yang ketiga. Dan penting, kemarin sudah saya sampaikan, bahwa kolempeng konkamedia itu hanya ada di anterior dari basa lamella yang vertikal, dan hanya ada di inferior dari basa lamella yang horizontal. Dengan kata lain, di belakang yang vertikal ini sudah tidak kita temukan lagi konkamedia, dan di atas yang horizontal ini juga sudah tidak kita temukan lagi konkamedia. Tetapi, nanti pada saat kita melihat konka superior di belakang dari konkamedia ini, maka bagian atas dari konka superior soft tissue-nya juga bersambung. Jadi, jangan bingung bahwa di sini nanti tidak putus terpisah begitu, ini konka superior terpisah, tapi tidak begitu, nanti bagian atas ini sambung, baru seperti terpisah di bagian lebih ke inferior. Pitfall-nya dengan melihat, sebetulnya dengan melihat key point landmark ini, kita juga sudah bisa mereka-reka secara logik, bahwa pitfall-nya bisa mencederai orbit, bisa mencederai skull base, dua ini, bisa sel-sel yang tertinggal, terutama di inferior lateral, dan jika ada stripping mukosa, nanti saya tunjukkan juga bahwa ada video yang saya lakukan, yang melakukan banyak stripping mukosa, dan itu bukan contoh yang baik, dan itu bisa memicu timbulnya ethmoid cavity block, karena diisi oleh jaringan bibrus. Demikian juga jika masih terdapat lamella-lamella tulang yang menonjol, yang memberikan kesempatan lamella-lamella yang berhadapan tadi, bridging jaringannya, kita sebut ethmoid surgery, ini juga bisa memicu timbulnya ethmoid cavity block post-operatif. Kemudian hati-hati jika ada onodi, ada dua struktur penting yang harus diwaspadai, adalah optic nerve, dan arteri karotis internal. Ini yang dikatakan sebagai ismu surgery. Ismu surgery banyak tonjolan-tonjolan tulang, yang sebetulnya tidak bagus, karena ini menimbulkan bridging satu sama lain yang berhadapan. Yang kita harapkan sebetulnya adalah bersih, sebersih yang bisa kita lakukan. Ini yang namanya compartment surgery. Tapi bukan stripping mucosa, tapi tonjolan-tonjolan tulang ini kita bersihkan. Yang ketiga ini umumnya tidak kita pakai, karena ini radikal surgery. Biasanya ini untuk operasi-operasi tumor, seperti itu. Tetapi nanti kalau kita melakukan revisi surgery, beberapa kali kita melakukan revisi surgery dan terdokumentasi, umumnya sudah terjadi ostetik bone di mana-mana, di mana ostetik bone itu dari buku manapun, sebaiknya diangkat sebisanya. Sehingga seolah-olah kita melakukan radical surgery pada saat kita melakukan revision surgery. Ini pertimbangan-pertimbangan yang kita sadari. Berikutnya adalah kita masuk ke teknik etmoidectomy posterior. Jadi setelah kita mengangkat gula, kita mendapatkan basal lamella vertikal dari conchamedia. Jadi ini conchamedia, berarti ini sisi kanan. Kira-kira ini adalah perbatasan antara vertikal dan horizontal. Maka kita tusuk, kita pancer di sini, betulnya ke medio inferior di sini, untuk memasuki etmoidectomy posterior. Bukan, untuk memasuki meatus superior. Jadi ini yang tampak ini adalah meatus superior. Ini diangkat, ini kalau lihat alatnya bukan garrison, ini hijack cobbler. Hijack cobbler ini lebih, bonggolnya lebih besar. Saya kira prinsipnya sama dengan garrison. Jadi kalau kita lihat di mana titik pangcernya ini, menusuknya kira-kira di peralihan antara vertikal dan horizontal. Dan saya lebih prefer menusuknya sedikit ke horizontal. Tujuannya untuk mendapatkan view dari meatus superior, berikut conchamedia superior di sini. Tapi juga tidak disalahkan apabila mau menusuk langsung di medio inferior, menembus basal lamella yang vertikal, untuk langsung masuk ke dalam etmoid posterior area. Kemudian ini adalah contoh, ini adalah contoh, ini sama-sama saya kerjakan. Kalau yang kiri ini yang menurut saya dianjurkan, jadi tidak ada ismu surgery, tidak ada tonjolan-tonjolan tulang, tidak ada lamella tulang, sehingga tidak ada kesempatan antara dua sisi yang berhadapan itu bridging. Tetapi kalau yang sebelah ini masih belum terlalu bersih, untungnya ini tidak terjadi blocking. Ini yang dinamakan ismu surgery, tentu dengan berbagai derajatnya. Ini termasuk bridging dari sini, dari lateral ke medial, ini bridging. Dan ini kalau masif bridging-nya, atau terjadi di proses-proses yang masif, maka bukan tidak mungkin etmoid cavity ini mengalami blocking. Jadi ini contoh sebetulnya lebih bagus. Kembali saya ulang, Prof. Renu Cabrado menyampaikan, Dead men tell no tales, but in our case they do. Jadi memang cadaver itu tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa berkata-kata lagi. Tetapi kalau kita betul-betul mempelajari cadaver, maka di situ banyak anatomi yang berbicara. Karena itu pesan dari trio Jerman kemarin, Prof. Usman, Weber, dan Kunal menyampaikan, kalau kita melakukan, mengikuti diseksi cadaver, kita manfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin untuk mempelajari anatomikalnya. Tidak semata-mata kita mempelajari teknik operasinya. Karena menguasai anatominya itu akan jauh lebih bermanfaat pada saat kita dihadapkan oleh anatomi-anatomi yang sulit dan anatomi yang bervariasi. Jadi ini bahasa lamella dari konka media, ini bula etmoid yang pointer ini menunjukkan, atau probing ini menunjukkan ke recessus retro bula, maka ini adalah daerah etmoid posterior. Ada sambungan di sini yang menghubungkan konka media dan nanti dengan konka superior. Jadi tidak terpisah begitu. Kemudian ini bula sudah diangkat, kita melihat konka superior juga diangkat, kita melihat bahwa rongga-rongga etmoid posterior itu berupa sel-sel yang besar ukurannya. Demikian seterusnya, kita melihat bagaimana rangkaian etmoid posterior. Ini dari bukunya Proceti, dari silver booknya Storrs. Sama kita melihat basal lamella conka media, bula etmoid, tersesus retro bula, kemudian daerah etmoid posterior area. Kita buka dan kita bisa identifikasi etmoid posterior. Ini adalah contoh operasi, jadi nanti ada beberapa video klip, semoga bisa membantu. Kita tusuk bula dari medio inferior, karena aman, saya mengangkat bula dari dinding lateral, terserah umumnya dari dinding lateral dulu, dengan cutting corset yang menghadap atas, kemudian mengangkat yang bagian bawah bula, dengan cutting lurus, kemudian mengangkat bagian medial bula, dengan cutting lurus, serta mengangkat bagian lateral bula, karena dia menonjolnya secara 90 derajat tegak, maka kita menggunakan instrumen yang 90 derajat bula, yaitu di sini kita menggunakan garrison. Ini akan lebih memudahkan kita daripada menggunakan cutting corset yang 45 derajat. Kemudian saya mendapati basal lamella yang vertikal dari conka media, dan saya ini sedikit merapikan daerah atas, rupanya sudah menjebol sedikit darah atas, dan kita bisa menampakkan etnoid posterior secara kebetulan. Tapi sebetulnya yang mau kita tusuk adalah di mediu inferior. Ini mengangkat basal lamella conka media yang vertikal, dan saya mendapati di daerah sini adalah meatus superior. Ini meatus superior. Dan sebagian sel-sel etnoid posterior sudah terekspos juga di sini. Kalau kita menjumpai operasi seperti ini medannya, maka etnoidektomi posterior bisa menjadi mudah. Karena mukosanya tidak udim, kita bisa mengidentifikasi itu ada skull base, fovea etmoidalis, os frontalis, warnanya pucat, tebal, kesannya tidak translucent. Karena mukosanya tidak udim, tidak ada polip, tidak ada perdarahan yang masif di situ, maka etnoidektomi posterior dalam kondisi seperti ini relatif mudah. Tetapi kita harus tetap mengingat bahwa batas atas adalah skull base, mana skull base kita harus identifikasi, mana lamina papirasea kita harus identifikasi, dan penting sekali mana kondisi superior kita harus identifikasi, dan di mana dia perlekatannya di superior. Karena ini rawan sekali timbul CSF leakage. Ini adalah bagian yang rawan dari perlekatan atas ini, kondisi superior. Nah, ini masih ada sel, karena ini letaknya tentu di anterior dari dinding posterior sinus maxilla. Jadi kalau berada di masih anterior dari dinding sinus maxilla, dinding posterior, maka dia belum mencapai dinding anterior sinus sphenoid. Lebih-lebih lagi kalau kita melihat ada dua petunjuk. Dua petunjuk itu di atas ada skull base, sudah teridentifikasi, di bawahnya ada rongga etmoid posterior, seperti ini ya, ada rongga begini, maka daerah di antaranya ini insya Allah daerah yang aman, sehingga bisa kita angkat. Namun demikian, pengangkatan pada batasnya, pada skull base, ini harus tetap hati-hati. Pengangkatannya pada batas dengan perlekatan, kondisi superior juga harus hati-hati, karena tiba-tiba bisa muncul CSF leakage nanti di daerah sini. Nah, ini tetap sudah harus hati-hati, walaupun relatif aman, tapi bagian perlekatannya ini sudah harus hati-hati. Nah, kita lihat ada rongga di belakang sana, kira-kira kalau itu betul di belakang dari lebih posterior, dari dinding posterior sinus maxilla, ini bukan tidak mungkin, itu adalah O-nody. Jadi tetap, tapi harus studi dari CT scan-nya. Jadi sekali lagi, skull base, mungkin O-nody, mungkin kemudian ini daerah Lamina Papiracea, saya stop, nanti video ini kita lanjutkan di belakang. Ini ada beberapa alat yang dibutuhkan kalau kita melakukan etmoidektomi posterior. Umumnya alat yang digunakan adalah teleskop 0 derajat, gelangnya hijau. Tetapi nanti pada saat, jadi gini, kita melakukan etmoidektomi posterior dari sisi bawah-bawah dulu, sampai di belakang, nanti kita retrogep untuk membersihkan daerah atas. Jadi kita mencari landmark dulu. Kemudian pada saat mencari landmark di atas, membersihkan sisi atas, kita mulai beralih ke angle scope. Biasanya yang digunakan adalah 30 derajat. 45 bisa, tetapi 30 mungkin lebih nyaman. Dan tentunya pada saat kita evaluasi, membersihkan daerah atas, maka, muskal base, maka teletop 30 ini dibarengi dengan saksin yang tidak lagi, saksin yang lurus, tapi menggunakan von Aiken yang short curve, yang saksin lengkung yang pendek. Seperti itu. Saya kira ini saksin yang sering kita pakai kalau kita akan membersihkan daerah skull base. Ini sekali lagi, mohon jangan bosen, saya ini tip seringan, tapi berguna dari yang saya mengalami. Jadi kalau mau memasang saksin lurus, arah saksin lurus umumnya kan begini, maka letakkan dulu telang saksinnya itu, jadi agar posisi dari saksin itu tidak melawan arah putaran selang. Jadi itu tip singkat, tip sederhana yang mungkin berguna. Baik, ini saya kira sudah sangat familiar dengan cutting lurus, cutting atas, basically lurus, back to atas. Dan ini ada Stumburger Secular Cutting Punch, yang atau nama lainnya mushroom, ada yang lurus, ada yang atas, yang hadap atas, sekitar 65 derajat, itu untuk frontal recess. Ini untuk umumnya, untuk etmoid sangat membantu. Kebetulan di tempat kami ada kerusakan alat ini, sehingga tidak bisa saya dimukan pada beberapa video. Ini Carrie Sean. Baik, saya kira sebelum saya masuk ke spinoidektomi, saya stop share dulu, karena mungkin Dr. Reza ingin menambahkan materi. Terima kasih, nanti saya lanjutkan. Terima kasih Dr. Irwan. Ya, terima kasih Dr. Budi. Hari sekali ya. Singkat, tapi sebetulnya itu perlu berhati-hati, karena memasuki daerah etmoid posterior itu, tadi Dr. Budi di awal tadi, kalau teman-teman sudah perhatikan, bahwa memang banyak hal-hal yang harus diperhatikan, karena terkadang, apalagi kalau tadi kan kelihatannya lebih mudah, karena memang tidak ada proses inflamasi yang sampai ke posterior. Kalau ada polip pada ini, waduh itu lebih ruwet. Baik, untuk melengkapi, silakan Dr. Reza untuk menyampaikan variasi-variasi yang bisa ditemukan di etmoid posterior. Monggo, silakan Dr. Reza. Terima kasih Dr. Irwan. Terima kasih juga Dr. Budi, kemudian dari tim AMC, dan para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk... saya hanya akan menambahkan sedikit tentang variasi etmoid posterior. Apakah tampak screen saya? Ya, silakan Dr. Reza, kelihatan sudah. Hanya sedikit menambahkan tentang variasi, yaitu etmoid merupakan tulang yang cenderung untuk melakukan pneumatisasi ke arah struktur tulang sekitar. Seperti yang Dr. Budi bilang tadi, mengutip dari Renuka Bradu juga. Ini beliau menyebut etmoid sebagai wandering bone, atau tulang yang sifatnya berkelana ke struktur sekitar, kemudian berpneumatisasi di situ. Ada dua pneumatisasi secara garis besar, yaitu intramural dan ekstramural. Pneumatisasi di dalam etmoid labirin, sedangkan ekstramural itu ke arah keluar dari... Kalau ke depan, berhubungan dengan frontal sinus, ada grup anterior dan grup posterior. Kalau grup anterior ke... frontal sel dan supraorbital etmoid sel. Kemudian, pneumatisasi ke arah... Jadi dua, bagian dari etmoid anterior yaitu menjadi sel halar, kemudian bagian posterior. Pneumatisasi of posterior etmoid atau disingkat dengan RPP. Pneumatisasi ke arah infralateral dari speno etmoid sel atau ISAC. Nanti saya hanya menambahkan sedikit yang berhubungan dengan etmoid posterior. Seperti yang Dr. Budi tadi sampaikan bahwa ada slope infralateral pada gambaran koronal. Liu Jinfeng membagi menjadi empat tipe. Tipe pertama, yaitu... Maaf, kursor saya kelihatan, dok? Kelihatan, dok? Oke. Tipe pertama itu bagian posterior. Ini kita membahas tentang bagian posterior superior dari sinus maxilla. Bagian posterior superior dari sinus maxilla pada tipe pertama yaitu hanya berhubungan dengan orbita atau berhubungan dengan meatus medius. Kemudian pada tipe yang kedua, itu bagian posterior superior dari sinus maxilla berhubungan dengan orbita tentu saja di bagian atas dan di bagian supromedial ada meatus superior. Kemudian tipe tipe tiga, didapatkan orbita meatus sebut etmoid posterior. Tapi pada tipe tiga A ini tidak ditarik garis vertikal melalui perlekatan konta inferior dengan dinding sinus medial dari sinus maxilla, maka dia masih satu garis. pada tipe tipe tiga B itu sama dengan tipe tiga A, bagian posterior superior dari sinus maxilla berhubungan dengan orbit, etmoid posterior, dan meatus superior, tetapi dinding medial dari sinus maxilla menjorok ke arah medial. pada tipe tipe tiga C sama dengan tipe tipe Tiga A, tetapi sinus etmoid posterior berkembang menjadi etmo maxillary sinus. pada tipe 4, sinus maxilla penematisasi ke arah belakang lagi sehingga berhubungan dengan sinus etmoid. di sini didapatkan partisi antara sinus etmoid dengan sinus maxilla, didapatkan SMP atau spenomaxillary plate. sedangkan pada tipe 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 Tiga A, Tiga B, dan Tiga C, partisi antara sinus maxilla dengan posterior etmoid disebut sebagai EMP atau etmo maxillary plate. Jadi ada etmo maxillary plate dan ada spenomaxillary plate. Sekarang saya akan sedikit menambahkan tentang ponematisasi etmoid posterior ke arah lateral. Ponematisasi ke arah lateral ini terjadi jika etmoid posterior berpenematisasi ke infraorbital dan ke arah sinus maxilla. Di bagiannya di dua yaitu etmo maxillary sinus seperti yang sudah disinggung sama dokter Budi dan retromaxillary pneumatisasi of posterior etmoid atau RPP. Ada beberapa perbedaan yaitu yang pertama hubungannya dengan sinus maxilla. Kalau EMS berada di dalam sinus maxilla, posisinya berada di belakang basa lamella kalau ditarik garis vertikal. Sedangkan RPPE berada di luar sinus maxilla dan di belakang dari dinding posterior sinus maxilla. Untuk EMS, gambaran drenasenya cukup jelas pada gambaran CT scan ke arah miatu superior. Sedangkan untuk RPPE tidak terlalu jelas pada CT scan. Kemudian partisi dengan orbit tulangnya cukup tebal karena merupakan tulang maxilla. Sedangkan pada RPPE cukup tipis karena merupakan tulang etmoid. Dan EMP-nya untuk EMS itu tipis karena tulang etmoid. Sedangkan untuk RPPE cukup tebal EMP-nya. Karena merupakan bagian dari tulang maxilla. Terus untuk EMS itu pneumatisasinya bisa mencapai ke dinding inferior dari sinus maxilla sehingga cukup lebar. Bisa disebut sebagai, sehingga beberapa peneliti menyebutnya sebagai maxilla ribula. Karena cukup besar. Sedangkan pada RPPE biasanya pneumatisasinya terbatas dan cukup kecil. Ada beberapa nama yang lain. EMS disebut sebagai maxilla ribula atau retroandral etmoid cell. Untuk RPPE disebut sebagai retromaxillary posterol etmoid atau retromaxillary air cell. Atau speno etmoidomaxillary cell. Ada juga yang menyebut sebagai sior cell. Atau disebut sebagai herzalah cell. Banyak nama. Kemudian ini, setiskan yang baris atas adalah EMS. Sedangkan yang di baris bawah adalah RPPE. Pada bagian atas, drainasenya kita lihat yang di lingkari merah saja. Untuk drainasenya EMS cukup jelas. Ini adalah EMS. Drainasenya cukup jelas ke arah meatus superior. Drainasenya yang jelas pada gambaran CT scan. Kemudian Belakang dari dinding sinus maxilla. Kemudian untuk ketebalan dari etmo maxillary plate-nya. Untuk EMS Dari tanda panah ini. Kemudian yang untuk RPPE cukup tebal. Karena merupakan dinding posterol. Untuk ukuran EMS bisa bervariasi. Bisa sangat Kita EMS-nya Melingkupi seluruh Dan cukup kecil. Kemudian di samping panematisasi ke arah lateral. Etmo-etmo maxillary juga bisa berpanematisasi ke arah sphenoid. Kalau ke arah superlateral disebut sebagai onodi. Kalau ke arah infralateral disebut sebagai infralateral sphenoid moid cell. Perbedaannya kalau onodi itu mengarah ke nervus opticus, optik kanal. Kalau infralateral sphenoid moid cell. Dia mengarah ke greater wing atau prosesus pterogoid dari sinus sphenoid. Dua-duanya sama. Drainasenya ke arah metus superior atau area dari etmoid posterior. Ini yang atas. Yang bagian atas ini terlihat sel onodi. Kemudian yang ini adalah Perbedaan antara ISEC dengan Resesus lateral dari sinus sphenoid adalah Kalau ISEC merupakan Resesus lateral merupakan bagian dari sinus sphenoid. Mungkin itu saja tambahannya dokter. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih dokter Resa. Terima kasih dokter Resa. Terima kasih dokter Resa terlalu merendah bukan salah. Itu malah menambah ilmu. Terima kasih juga. Kadang saya juga kalau membaca CT scan kemudian ada variasi-variasi itu kadang ini sel ini namanya apa gitu ya. Yang mudah-mudah lebih banyak ingatnya. Terima kasih. Baik. Teman-teman sejauh semua. Ini kita setelah itu akan masuk ke dalam bagian yang ketiga dari sesi yang hari ini. Nanti akan Dr. Budi. Setelah kita tanya di bagian pertama dan yang kedua tadi tentang etnoid posterior. Makanya bagian yang ketiga dari sesi yang hari ini adalah tentang sphenoid. Nah mungkin saya mengingatkan teman-teman sejauh semua, para senior, kalau ada pertanyaan silakan menulis di page Q&A bisa dimulai dari sekarang menulis supaya tidak lupa sehingga nanti kami bisa membacakan nanti dalam diskusi. Baik. Silakan Dr. Budi untuk melanjutkan ke bagian yang ketiga dari sesi hari ini. Silakan Dr. Budi. Terima kasih Dr. Irwan. Terima kasih Dr. Reza. Tambahannya yang begitu bernilai ya. Bagus banget. dan kita harus belajar lagi, belajar lagi ya. Isaac, Siur, ya ternyata ada nama-lama baru untuk penematisasi etnoid posterior. Baik, ini kita lanjutkan ke sphenidectomy. juga mungkin tidak banyak menadap beberapa video. Nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi sepintas saja bahwa sphenoid bone itu seperti kumbang, demikian ya. ada badannya, ada sayap yang kecil, ada sayap yang besar, ya. Kemudian ada kakinya sepasang, ya. medial dan lateral, dan dasarnya ini menjadi atap dari nasofaring, dan bagian anterior ini menjadi atap koane, yang nanti pada CT scan merupakan lanmak peralihan dari etnoid posterior menuju ke sphenoid. pada antara sayap yang kecil dan sayap yang besar ini, ala minor, ala mayor, ada visura orbitaris superior yang akan dilewati oleh beberapa struktur, misalnya nervous opticus, optic nerve, dan sebagainya. Dan di bagian atas ini adalah planum sphenoid. Planum sphenoid, ya. Planum sphenoidale. Kalau kita lihat dari arah orbit, sebetulnya orbit ini juga disusun oleh banyak tulang, ya. Ada tulang maksila, tulang frontal, dan ternyata tulang sphenoid juga, ya. Kemudian ada tulang sigoma juga. Jadi, dan etnoid tentunya. Baik, kita mengenal istilah sphenoidotomy, sphenoidectomy, mudah-mudahan tidak bingung, ya. Kalau sphenoidomy itu biasanya ditujukan pada terasal sphenoidotomy. Jadi, kita membuka sinus sphenoid itu dari ostium alamiahnya yang berada, dan aksesnya di antara septum dan konka, ya. Konka media, konka superior, dan kita terus mengarah ke posterior. Kalau sphenoidectomy, biasanya kita asumsikan sebagai, atau kita tunjukkan pada trans-etmoid sphenoidectomy. Artinya, kita harus melalui etmoidectomy terlebih dahulu, khususnya etmoidectomy posterior, baru kita menembus dinding anterior sinus sphenoid. Dan yang ketiga adalah combining dari sphenoidotomy yang kita buat, dan sphenoidectomy yang kita buat, dan kita satukan. Dan yang mungkin tidak terlalu lasim saat ini, adalah transeptal sphenoidotomy. Jadi, sphenoid ini juga bisa diakses dari septum. Jadi, memukar fomer terus ke belakang itu pasti akan ketemu septum. Tetapi, prosedur yang keempat ini boleh dikatakan tidak pernah saya lakukan. Kalau kita melakukan sphenoidectomy, sphenoidotomy, yang pertama sphenoidotomy, maka kalau kita melakukan sphenoidotomy, atau transnasal sphenoidotomy, maka identifikasinya adalah ostium alamiah dari sinus sphenoid. Ostium alamiah sinus sphenoid itu bisa kita lihat dengan beberapa guidance. Di sini, yang pertama adalah atap koanel. Jadi, letak dari ostium natural atau ostium alamiah sinus sphenoid, itu umumnya berada di atas atap koanel sejauh 1 hingga 1,5 cm. Kemudian, yang kedua adalah konka superior. Jadi, ostium alamiah sinus sphenoid itu biasanya berada di sepertiga bawah dari ketinggian konka superior. Dan terhadap median aspek, jadi bukan pada pomernya, betul-betul pada median aspek dari septum, maka letak dari ostium alamiah sinus sphenoid ini dihitung sekitar 4 mili dari median septum. Jadi, ini adalah lanmat-lakmat yang bisa kita gunakan untuk menemukan ostium alamiah dari sinus sphenoid. Kadang-kadang ostium alamiah tersebut berada di balik konka superior. Nanti ada contoh videonya. Kemudian, yang kedua adalah trans-atmoid sphenoidectomy. Trans-atmoid sphenoidectomy itu kita bisa menggunakan bantuan imaginary box, kotak imajiner yang disebut sebagai bulger box, yang batas-batasnya adalah batas lateral, mudah kita ingat ya batas ini, batas lateral adalah lamina papirasia, orbit. Kemudian, batas medial adalah konka superior atau konka suprema jika ada. Kemudian, batas superior ini adalah skalpis, khususnya kalau bisa mengidentifikasi arteri posterior etmoid atau arteri etmoid posterior, maka ini dijadikan batas atas dari box tersebut. Kemudian, batas bawahnya adalah basal lamella dari konka superior. Bisa basal lamella dari konka media juga bisa, karena perbedaan ketinggiannya tidak terlalu kentara. Satu lagi yang penting sekali pada saat melakukan trans-atmoid sphenoidectomy adalah ketinggian dari sinus maxilla atau maxillary roof. Ketinggian sinus maxilla ini bisa kita tarik garis lurus ke belakang, dan itu menjadikan batas. Kalau kita berada di bawah garis, itu dikatakan aman. Kalau kita berada di atas garis, itu belum tentu aman. Bisa aman, tapi belum tentu aman. Jadi nanti maxillary roof, kalau ditarik ke belakang atau ke samping, kita sebut sebagai maxillary ridge, ini juga imaginary, itu akan menjadi landmark. Baik, di mana kalau kita sudah membuat bulger box, itu di posisi medio inferior, ini yang kita tusuk. Tentu biasanya saya selain berimaginary dengan box ini, juga saya selalu melihat ketinggian atap maxilla. Selalu. Selalu saya identifikasi ketinggian atap maxilla, agar saya tidak sampai menembus posterior etmoidal roof, atau atap dari sinus etmoid. Pitfall-nya juga sebetulnya tidak perlu dihafal. Yang pertama, kalau kita melibarkan ke arah bawah, jadi setelah ketemu ostium natural dari sinus etmoid, itu di bawah akan melintang. Jadi antara ostium dengan atap koana itu melentang cabang dari spinopalatina arteri yang menuju septum, yang kita sebut sebagai posteroseptal arteri. Ini bisa terkena pada saat kita melebarkan ostium alamnya tadi ke arah bawah. Fatal? Tidak. Tapi sebaiknya dikauter. Karena kalau tidak dikauter, dikhawatirkan terjadi post-operatif bleeding. Jadi kalau di ruangan ada bleeding, di daerah situ kan repot. Karena itu arterial. Dia mengucur. Kemudian hati-hati, jejas pada junctional dari KB-pomplit. Tetap walaupun kita menembus sphenoid, ingat yang di bagian medio superior tadi itu berdekatan dengan perlekatan konka superior. Yang tidak lain adalah kribifomplit area. Ini berbahaya sekali. Jadi harus selalu diingat. Kemudian yang ketiga ini juga berbahaya. Jangan sampai kita menembus posterior etmoidal roof. Jadi dua hal ini sebetulnya yang paling mengerikan kalau kita melakukan etmoidectomy posterior. Kemudian kalau sampai injuri pada optic nerve dan ICA, insya Allah tidak. Tapi kalau keberadaan O-Nodi, ini harus diwaspadai. Dan tidak boleh ada instrumen tajam di dalam sphenoid. Kecuali kita memang dalam kewaspadaan yang tinggi, misalnya memang kita ada arah untuk melakukan prosedur di dalam sphenoid lebih lanjut. Misalnya pituitary surgery, dan sebagainya. Ini adalah bolger bok yang kita masuk. Kalau kita membuka dari ostium alamiahnya, kita sebut sebagai transnasal sphenoidotomy. Mari kita orientasi sedikit. Ini adalah konka media sisi kanan. Ini adalah batas konka media sisi kanan. Dengan bekas-bekasnya ini adalah basal lamella yang vertikal. Kemudian ini adalah peralihan antara basal lamella yang vertikal dan horizontalnya yang tadi sudah dipangcer, dibuka di awal tadi. Dan ini diangkat. Semua basal lamella konka media tampaklah rongga etmoid posterior setelah dengan membersihkan selule-selule etmoid posterior. Dan lubang di belakang ini adalah transatmoid sphenoidectomy. Dan kita bisa menggabungkan keduanya antara transnasal sphenoidectomy dan transatmoid sphenoidectomy dengan mengangkat reseksi parsial dari konka superior. Reseksi parsial konka superior ini penting. Diketahui hukumnya tidak boleh mengangkat terlalu tinggi. Karena nomor satu, karena konka superior sisi medial ini bagian dari olfactory area. Yang kedua, mengangkat terlalu tinggi juga berisiko mengenai creepy form plate perlekatannya tadi sehingga menimbulkan CSF leakage. Jadi ini kembali kalau kita bisa mengidentifikasi arteri etmoid posterior, maka ini dianggap sebagai puncak dari imaginary bulger box tadi. Tetapi umumnya arteri posterior etmoid ini letaknya tersembunyi di balik tulang. Dan ini ukurannya lebih kecil dari arteri etmoid anterior. Kalau terjejas biasanya tidak sefatal yang terjadi pada etmoid anterior. Kalau kita membuka setelah kita melakukan transatmoid sphenoidectomy dari medio inferior, maka kita bisa melebarkan ke arah inferior, kita bisa melebarkan ke arah media, dan kita bisa melebarkan ke arah lateral serta superior. Yang paling berbahaya adalah melebarkan dinding anterior sphenoid ini ke arah superior. Jadi kalau melebarkan ke arah superior, harus betul-betul hati-hati dan tidak agresif. Hati-hati kita harus melakukan overhanging. Kita rabah dulu apa yang ada di balik lamina ini, baru kemudian kita angkat. Itu pun kita sampai harus bersih-sebersih mungkin mendekati perbatasan ini, karena tetap ada risiko. Sedangkan melebarkan dinding anterior sinus sphenoid ke arah lateral, itu berbahaya pada orbit, tapi semoga itu tidak terlalu riskan. Dan di bagian atas ini juga berbahaya terhadap optic nerve, tetapi kembali di sini optic tubercle sudah sangat tebal tulangnya, tidak akan rusak kalau hanya dengan pengangkatan ke arah lateral dengan garrison. Biasanya mengangkat optic tubercle itu harus menggunakan drill. Seperti ini. Jadi kita angkat, hati-hati di daerah medio superior, hati-hati di daerah superior. Lainnya insya Allah aman. Ini optic tubercle ini sangat keras. Ini contoh sphenoidotomy transnasal, saya dahului dengan reseksi konkamedia, karena saya memikirkan nanti bagaimana melakukan post-op care-nya. Apabila kita tidak melakukan reseksi konkamedia, mungkin bisa melakukan operasinya, tapi belum tentu bisa melakukan post-op care-nya. Karena memanipulasi di daerah yang sempit ini sangat nyeri buat pasien. Mari kita lihat. Mohon maaf, mungkin beberapa pakar tidak setuju dengan cara ini. Karena bagaimanapun, sebetulnya konkamedia itu merupakan struktur yang harus kita preserve. Nah, ini kalau kita melakukan reseksi konkamedia, ingat, setelah kita menemukan basal lamella yang horizontal, jadi acuannya kita terus ke posterior sampai mencapai basal lamella yang horizontal, kemudian kita ikuti konkamedia yang melekat pada basal lamella yang horizontal. Jadi tidak terus ke posterior lagi, karena ke posterior lagi sudah tidak ada lagi konkamedia. Dan di sini biasanya bisa ada perdarahan, karena di sini suplai dari posterolateral nasal arteri ke konkamedia. Nah, ini kita lihat, kita sibak, kita infraksi konkamia superior, ternyata osteum naturale dari sinus sphenoid berada di balik konkamia superior. Dan ini akan membuntu, dan kita lakukan reseksi konkamia superior. Ini hati-hati, tidak boleh sampai terlalu tinggi, sampai pada perlekatannya. Nah, dengan melakukan reseksi, maka osteum alamiah dari sphenoid ini bisa lebih jelas terlihat, tidak dihalangi lagi. Lalu kita lebarkan, bisa kita lebarkan ke inferior, bisa kita lebarkan ke medius. Ini teknik menggunakan keresen, betul-betul kita remas, jadi seperti gerakannya patah-patah ini sebetulnya gerakan meremas. Karena keresen kalau tidak meremas kuat, maka bagian yang kita menjadi target itu tidak putus. Nah, ini posteroseptal arteri yang kita counter. Tidak apa salah, nanti kita counter selesai. Nah, ini adalah transnasal sphenoidotomy selesai. Dengan mereseksi konkamedia, maka post-op care-nya bisa tampak view yang lapang, dan nyaman buat pasien, tanpa merugikan pasien. Berikutnya, ini adalah kelanjutan dari video yang awal tadi, kalau masih ingat, yang tadi adalah post-atmoid posterior, etmoid ectomy posterior, yang dilanjutkan dengan pangcering pada mediu-inverior. Jadi, ini bulger box, bulger box-nya kira-kira seperti ini. Maka, ini kita lebarkan dengan gerisan, ke arah atas, hati-hati, ke arah media superior, hati-hati. Jadi, ke superior dan media superior itu harus hati-hati. Nah, kita lebarkan, semakin terkuasai medannya, maka kita lanjutkan. Seperti saya nul pesan tadi, tidak boleh buru-buru, operasi tidak balapan mobil, dan harus dilakukan secara meticulous, harus detil. Hati-hati di daerah sini, ini perlekatan konka superior. Ini perlekatan konka superior. Kalau kita tidak aware, kita menganggapnya ini aman. Tetapi kalau ini kita koyak secara agresif, di sini akan bocor, CSF ligates. Ini trans-atmoid sphenoid ectomy. Kemudian, ini kita menggabungkan. Biasanya saya tidak terlalu memanipulasi konka media dengan cara seperti ini, karena ada kemungkinan nanti post-op dia floppy. Kadang lempeng konka medianya bisa retak. Jadi, biasanya saya membukanya dari sisi etmoid labirin. Ini trans-nasal sphenoid ectomy dan trans-atmoid sphenoid ectomy yang kita buat terdahulu, kita satukan. Ini yang dinamakan stumberger circular cutting pansia atau mushroom yang lurus. Sudah rusak, kebetulan. Seperti ini. Ini kita lebarkan. Kemudian, ini sphenoid ectomy. Kalau yang awal tadi, ini lengkap dari etmoid anterior sampai posterior. Kalau awal tadi itu, boleh dikatakan etmoid ectomy posteriornya mudah. Karena apa? Karena mukosannya tidak edematus yang signifikan, karena tidak ada polip, dan sebagainya. Tapi karena tidak ada banyak darah, bosatnya dua, seperti itu. Tetapi ini adalah contoh bahwa kita melakukan sphenoetmoid ectomy pada kondisi lapangan yang berdarah. Ini prosesus retrobula kita angkat. Ini kita mengangkat bula etmoid. Kita angkat. Ini adalah hiatus semilunar superior antara bula dan konkamedia. Ini asalnya konkamedia bulosa. Kita reseksi konkamedia bulosa. Kita angkat bula dengan karrison. ke arah samping. Kita angkat bula ke arah superior juga dengan karrison pada kondisi ini. Ingat gerakannya seperti diem-diem itu. Gerakan mermas. Karrisonnya diremes yang kuat. Diremes yang kuat. Seperti itu. Diremes yang kuat. Dan nanti terpotong jadinya. Nah, terpotong. Nah, ini kita menampakkan bagian bula etmoid. Kita potong dengan kating lurus dengan posisi tidur. Jadi, tolong sekali lagi dalam menggunakan alat. Ada posisi, tidak harus selalu posisi menghadap ke atas. Nah, ini yang tampak di belakang ini adalah basal lamela yang vertikal dari konkamedia. Biasakan untuk sering mencuci dengan larutan garam fisiologis, yang hasil 0,9%. Ini adalah bagian basal lamela yang... Ini adalah basal lamela yang horizontal. Saya tunjukkan dengan C kuret. Antum kuret. Ini bagian vertikal. Dan tadi adalah peralihannya. Kita lihat juga dari konkamedia. Konkamedia ini akan berhenti di basal lamela yang anterior. Di basal lamela yang horizontal. Peralihan vertikal. Kemudian saya pangcering sedikit di bagian yang horizontal. Lihat, konkamedia-nya ikut bergerak pada saat kita pangcering basal lamelanya. Dari lubang yang kita buat ini, maka kita lebarkan. Bisa dengan kating yang menghadap ke atas, 45 derajat, maupun dengan karrison. Nah, dari sini tidak bisa tampak indah rapi seperti itu. Ini kondisi-kondisi jika kita menjumpai mukosa yang edematus. Dengan kondisi medan operasi yang berdarah. Nah, ini saya mendapatkan meatus superior. Ini meatus superior. Ini masih mengangkat bagian vertikal dari basal lamela, konkamedia. Di daerah sini, ini harus hati-hati, karena ini adalah area lateral lamela. Jadi kalau saya biasanya mengangkat dengan karrison, karrisonnya nanti sampai di atas, dia menghadapnya ke arah lateral. Ini masih membersihkan basal lamela yang vertikal untuk mendapatkan gambaran peralihan yang jelas. Ini masih sisa dari basal lamela yang vertikal. Overhanging teknik. Overhanging. Angkat. Hati-hati, tulangnya melukai mukosa. Dikemudikan yang baik. Saya melihat basal lamela konka superior di belakang sana. Saya coba memasukkan bol propiade yang tertinggal ini. Saya memasukkan bol propiade yang tertinggal ini. Nah, bol prop saya masukkan. Saya tunjukkan bahwa saya berada di meatus superior. Nah, itu bol propenya, ujung bol propenya. Kita berarti berada di meatus superior. Nah, ini kita lihat semakin jelas meatus superior, itu konka superior. Basal lamela dari konka superior. Saya percepat, ya. Nah, ini semakin jelas basal lamela konka superior. Saya belum menembusnya. Kemudian nanti basal lamela konka superior ini, atau lamela keempat, kita tembus di medio inferior. Kita lihat ya, ketinggian dari basal lamela superior yang horizontal itu tidak jauh berbeda. Jadi ini basal lamela horizontal konka media, dan ini basal lamela horizontal konka superior tidak jauh berbeda ketinggiannya. Ini saya tembus di medio inferior. Kemudian saya mulai memasuki posterior etmoid area. Saya angkat. Dan saya selalu harus menyakitkan bahwa ini konka superior. Ini adalah perlekatan superior dari konka superior. Saya ragu-ragu apakah ini sel. Apakah ini sel atau bukan. Dan ini saya buka dengan jekuret, dan ternyata ini adalah bagian dari tolang konka superior. Jadi hati-hati ya. Kalau saya terlalu agresif, nanti membuka ini, bisa timbur CSF-Legades. Ini kondisi seperti ini, etmoidektomi posterior menjadi tidak mudah. Sadi, etmoidektomi posterior menjadi tidak mudah. Ini kita coba lihat ya. Saya harus hati-hati, dan saya arahkan kembali ke bawah. Saya tidak terus ke arah medio superior. Karena nanti saya akan masuk ke intrakranial. Dan ternyata itu bagian dari konka superior itu sendiri, bukan sel. Jadi kembali, kalau etmoidektomi posterior itu menjadi tidak mudah jika mukusannya odin, jika banyak darah, jika ada patologi lain seperti polip di situ, jika variasi anatominya terlalu kompleks, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Dr. Esa? Ini saya berusaha untuk membersihkan sel-sel di inferolateral dari posterior etmoid. Karena ini pitfall, seringkali kita tertinggal sel-sel di arah inferolateral. Ini saya berganti menggunakan karrison, tetap nomor 2, tetapi 90 derajat menghadap ke bawah. Ini saya membersihkan bagian dari, ini dinding anterior sinus svenuit. Kalau saya begini berarti saya sedang mengganti teleskop. Ini saya ganti dengan teleskop 30. Otomatis saksennya juga berganti menjadi Von Aiken short curve, saksen kanul. Ini saya mulai ke arah depan. Jadi nanti lakukan kombinasi para sejawat sekalian, kalau membuka sini tidak harus langsung bersih di belakang, tetapi harus diingat bahwa kita nanti kembali ke sana. Jadi ini saya coba identifikasi ke arah anterior. Bahkan nanti saya coba dengan frontal sinus otomi terlebih dahulu, baru saya kembali lagi ke belakang. Jadi kita retrograde, juga antegrade, jadi kembali. Ini conca superior. Saya coba mengidentifikasi ostium alamiah sinus svenuit, tapi tidak bisa ditemukan di sini. Jadi saya reseksi conca superior, saya reseksi conca superior, sampai ke dinding anterior sinus svenuit. Dinding anterior sinus svenuit. Lihat batas pasal lamella horizontal conca media, pasal lamella horizontal conca superior, tidak beda jauh ketinggiannya. Dan saya mulai merencanakan transatmoid sphenoidectomy. Apa yang saya intip? Maksillary roof. Jadi atap dari sinus maksila ini bekasnya saya mengidentifikasi atap sinus maksila. Ketinggian dari saksin ini adalah ketinggian atap sinus maksila. Ini saya ulang. Saya tidak boleh menusuk di atas saksin ini. Biasanya menusuknya adalah 1 atau 2 mili di bawah saksin, dan di medio inferior. Ini saya masuk ke dalam sinus svenuit. tanpa ada sekret yang thick mucus di dalam buru len, dan kita angkat, kita suksin. Kemudian sinus svenuit kita lebarkan, jadi saya percepat, kita lebarkan ke semua arah, dan ini karena dinding anterior dari sinus svenuitnya ini sudah tidak 90 derajat lagi, tapi dia oblik, maka pilihan yang baik adalah menggunakan cutting atas, karena dia 45 derajat. Jadi pas, selalu overhanging, dirabah dulu, dirasakan. Nah, seperti itu. Overhanging lagi, dirasakan. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi hati-hati. Di daerah sini, hati-hati, karena ini adalah perlekatan superior dari conca superior, jadi tidak boleh lengah di situ. Saya melakukan reseksi parsial conca media, karena pada umumnya conca media bulosa itu sangat besar, hingga menjorok ke daerah inferior, bahkan melebihi batas dari superior dari conca inferior. Jadi karena pasien ini juga ada septum deviasi berat ke tipe 5 di sisi kiri, jadi pada saat kita lakukan septoplasty, paca septoplasty-nya nanti sisi kanan akan menjadi sempit. Ini terus saya melakukan pembersihan selule-selule yang ada di atmoid posterior. Ini skalpis tampak, senang sekali kalau sudah tampak skalpis, walaupun ini edematus, kemudian jekuret tadi saksen ini untuk merabah-rabah, jadi tidak boleh dengan kekuatan yang penuh. Ternyata masih ada lamella-lamella. Jadi ini seninya kalau melakukan etmoidectomy. Dan etmoidectomy itu bukanlah prosedur yang sederhana. Baik. Jadi itu mungkin ini ada satu video terakhir. Ini banyak stripping mucosa, jadi ini bukan contoh video yang baik. Ini saya kerjakan juga. Ini memberikan contoh gambaran etmomaxillary sinus, yang pada saat itu saya belum tahu kenapa ada sel bentukannya seperti ini. Jadi saya percepat saja, ini saya melakukan bulektomy juga. Saya percepat. Saya masuk ke etmoid posterior. Ini kalau mengangkat sisi atas, cutting-nya harus ditidurkan. Kemudian itu tampak sel di belakang itu, ternyata itulah etmomaxillary sinus. Jadi ini etmoid sinus maxilla, di belakangnya ada sel lagi besar. Dan ini CT scan pasien tersebut. Saya percepat. Itu sphenoidectomy. Dan kita berlebar. Saya percepat. Ini banyak sekali stripping mucosa. Ini bukan contoh yang baik. Kemudian saya ingin menunjukkan etmomaxillary sinusnya tadi. Ini etmomaxillary sinusnya. Jadi ini sinus sphenoid, etmoid posterior. Banyak stripping mucosa. Kemudian alat-alat yang digunakan, umumnya untuk sphenoidectomy kita hanya butuh 0 derajat. Kemudian alat-alat lainnya, kalau ada mushroom, alangkah baiknya. Ini hijack croplette, mirip dengan kerisian, tapi head-nya ini lebih besar. Dan ini yang diambil lebih banyak. Bagus juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit bisa saya sampaikan ini bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Irwan. Terima kasih Dr. Budi. Menarik. Jadi bisa dibandingkan, mana yang operasi yang memang bisa smooth, artinya tidak terlalu banyak perdaraan, tetapi juga ada operasi yang memang kita menghadapi, kalau mau dibilang ini ya itu suatu tantangan, challenge. Tapi kita juga harus hati-hati betul menguasai medan yang ini ya. Baik. Terima kasih Dr. Budi, Dr. Esa yang sudah menyajikan suatu hal yang sangat bermanfaat untuk kita. Saya berharap teman-teman sejauh bisa melihat dan juga bisa mengambil manfaat dari apa yang bisa ditampilkan saat ini. Di bahasanya kita akan masuk ke pertanyaan. Saya perhatikan di sini, di GNE ada dua pertanyaan. monggo silakan, coba ini saya lihat dari yang pertama dari Dr. Dini Fitrilia. Apakah basalamela parsvertikal harus dihabiskan, ataukah hanya perlu sedikit saja basalamela konkamedia yang ditembus untuk bisa akses ke etnoid posterior dan trenasenya? Silakan Dr. Budi untuk menjawabnya. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Dini. Jadi sebetulnya kalau kita sudah memutuskan etmoidektomi, apalagi sudah memutuskan etmoidektomi posterior, dari anterior ke posterior, artinya kita sudah membuat total etmoidektomi, menjadikan etmoid itu menjadi satu kavitas, maka sebaiknya kita bersihkan. Jadi tidak ada lagi lamela-lamela yang tertinggal. Itu idealnya. Walaupun pada prakteknya kita juga tertinggal juga beberapa. Tapi itu sebetulnya tidak kita harapkan. Jadi, tetapi Dr. Dini mengangkatnya tidak sekaligus harus bersih pada saat itu. Jadi kita angkat dulu untuk mendapatkan view yang cukup untuk membersihkan selule di etmoid posterior. Kemudian kita harus retrograde kembali ke anterior, membersihkan bagian-bagian yang superior. Jadi biasanya tidak bisa mengangkat basal lamela full sampai ke atas mentok, nanti kita mundur lagi ke belakang, mentok atas, tidak bisa. Biasanya kita mengambil area aman terlebih dahulu, kemudian retrograde naik ke anterior. Saya kira itu, Dr. Irwan. Prinsipnya harus bersih. Jadi artinya kalau pertanyaan dikatakan gini, berarti harus dipakai bahasanya Dr. Dini, ini dihabiskan. Dihabiskan. Ini kan pakai istilahnya Dr. Dini, dihabiskan. Jadi memang harusnya dibersihkan. Cuma, betul tadi Dr. Budi ngatakan bahwa harus memulai dari daerah yang aman dulu. Jangan buru-buru langsung ke superior, ke lateral, hati-hati. Dr. Reza mungkin ingin menambahkan? Silahkan. Tidak ada, Dr. Reza ini terlalu low profile. Baik. Pertanyaan kedua, Dr. John Priyadi. Pertanyaan, di mana letak arteri karotis bila kita sudah menembus sinus venoid? Bagaimana tindakan kita bila arteri karotis terkena saat membersihkan sinus venoid? Monggo, Dr. Budi. Waduh, jangan sampai. Nangis ini kalau kena ini. Jadi, pertama kita harus aware bahwa kita berada di area venoid itu dulu. Apakah itu betul-betul karena kita membuka sinus venoidnya atau kita sedang berada di dalam rongga Onodi. Onodi itu kan milik dari adpoid posterior cell, tetapi menghuni rumahnya orang lain, venoid. Tapi sama penampakannya. Di situ ada optic nerve, di situ ada ICA. Jadi ICA atau karotis interna ini umumnya berada di postero superior. Sedangkan di postero lateral superior kita akan menjumpai optic nerve. Biasanya optic nerve ini akan melintang, horizontal menuju ke anterior. Sedangkan bulging dari karotis interna itu biasanya tidak tampak seluruhnya. Dan kadang-kadang memang ada dehisensi, baik itu dehisensi karotis interna maupun dehisensi dari optic nerve. Kalau dehisensi dari karotis interna biasanya terlihat denyutannya, pulsasinya. Jadi intinya kita berada di area postero lateral. Postero superior itu letak dari kedua struktur penting tersebut. Syukur-syukur kita ditampakkan oleh indentasi yang bagus. Ada optico, karotico, recess itu akan terlihat. Terus kita identifikasi juga kalau terlihat tergantung dari intersinus septum dari sphenoid. Kita bisa melihat pituitary gland, dorsum sele. Kalau kita melihat dorsum sele atau selator sika di situ, maka bagian lateral dari selat ursika itu juga adalah arteri karotis pascavernus. Passela maksudnya, passela dari karotis. Saya kira itu. Sering-sering melihat atlas. Iya, betul. Kalau sampai terjejas, semoga tidak, saya lupa. Maka kita lakukan tampon, katanya sih jangan panik, tapi siapapun akan copot jantungnya. Jangan panik, lakukan tampon. Kemudian ambil otot, ini Prof. P.J. Wormald. Ambil otot, kemudian otot tersebut di anudok, diremukkan dengan, diberikan hammer, ditumbuk begitu, ditumbuk. Kemudian otot tersebut ditempelkan, ditamponkan pada yang terjejas tadi. Kadang-kadang bisa teratasi, tergantung dari seberapa besar jejasnya. Dan pasien sudah harus dikonsulkan ke bedah syarab untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, apakah ada defisit neurologis dan sebagainya. Jadi kalau sudah melakukan injuri pada karotis internal, tidak berhenti di situ, post-op care-nya harus dievaluasi apakah ada defisit neurologis dan sebagainya. Saya kira itu, dokter. Terima kasih, dokter Budi. Dokter Esa mungkin mau menambahkan? Menambahkan sedikit, dok. Ya, silakan. Pertama, kita harus lihat CT scan dulu, tipe apa dari penemantisasi stenoidnya, kemudian posisi arteri karotisnya, apakah seperti yang dokter Budi sampaikan tadi, apakah ada desensia atau tidak. Kemudian, untuk membersihkan area intrasinus, kafum sinus kita harus afu. Jadi harus bisa melihat intrasinusnya kalau memang ingin melebarkan ostium sinus. Sehingga kita bisa lihat apakah bagaimana struktur di bagian dalam dari kafum sinus, sinus sphenoid tersebut. Terima kasih, dokter Esa. Betul sekali ya. Jadi, kalau saya hanya namakan sedikit saja, tadi sudah dibetul tadi itu. Jadi, sekali lagi, kita harus betul-betul lihat kalau teleskop kita belum bisa masuk, berarti ya, tetapi kita curiga ada sesuatu di dalam sinus sphenoid, ya memang harus dilebarkan dan kita harus mendekati betul. Jangan coba-coba kita dari jauh gitu ya, masih di luar sinus, tapi kita merabah-rabah. Itu sangat berbahaya. Jadi harus betul-betul afu, diperlebar, sampai ke teleskop kita bisa melihat kelainan apa yang ada di dalam itu. Itu saja sebetulnya. Memang di daerah situ harus hati-hati, ekstra hati-hati, pelan-pelan gitu ya. Tidak perlu buru-buru. Betul, tadi yang di depan sebelum kita mulai tadi kan ada beberapa slide yang ditampilkan, cuma saya memang tulisannya tadi pas ada gangguan tadi. Tapi tidak apa-apa. Itu memang pesan untuk kita semua sebetulnya. Baik, pertanyaan yang ketiga. Ini ada dokter yoga. Yoga tak yoga, tapi sudah. Saya dokter yoga. Mohon izin menanyakan saya saat kita melebarkan ostium sphenoid. Kapan kita harus memakai mushroom punch dan kapan kita harus pakai karrison? Apakah kelebihan dan kekurangan alat tersebut dalam melebarkan ostium sphenoid? Terima kasih banyak dokter monggo, dokter budi. Terima kasih dokter yoga. Jadi kalau masih celahnya sempit, di mana karrison masih sulit untuk masuk, itu biasanya kita awali dengan mushroom. Itu akan lebih mudah. Tetapi kalau sudah aksesnya sudah terbuka, maka karrison bisa masuk, itu sama-sama. Tergantung nanti dari arah yang kita butuhkan. Sama-sama dia itu 90 derajat motongnya. Jadi kalau ada lempeng yang tegak, kita bisa pilih karrison, bisa pilih mushroom. Kadang kalau kita menggunakan mushroom, tentu akan lebih lambat kalau sudah terlihat aman. Kemudian kalau kita menggunakan karrison itu lebih cepat. Tetapi yang saya sampaikan di awal sesi 3 kemarin, kalau kita menggunakan karrison, itu feel kita bisa berkurang. Setiap kita menggunakan alat yang berat, itu akan mengurangi sensasi taktil kita. Jadi feel kita itu hati-hati. Jadi harus betul-betul afu tadi. Betul teleskop harus dekat. Kalau kita mengangkat suatu struktur penting, teleskop harus mendekat betul. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Budi. Jadi itu sebetulnya tergantung Dr. Yoga, alatnya itu betul-betul harus melatih tangan. Feel dari tangan itu dengan alat itu harus betul-betul dirasakan. Supaya nanti pada waktu memotong, pada waktu itu kita betul-betul mengendalikannya dengan baik. Dr. Risa, ada pertambahan? Tidak ada? Oke. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Anton Soni Wibowo. Ijin bertanya, Dr. Apakah ada tips teknik kontrol bleeding dengan bipolar saat admitectomy? Terima kasih. Silakan, Dr. Budi. Terima kasih, Dr. Anton. Jadi ada tempat. Jadi kalau kita mengenai arteri, maka kita gunakan kauter bipolar. Kauter bipolar ini ujungnya tidak boleh bersentuhan, karena sebetulnya yang mengalami kauterisasi itu adalah di antara kedua ujung bipolar tersebut. Jadi harus di antaranya. Kemudian tidak boleh secara agresif, karena bagaimanapun nanti terlalu banyak melakukan kauterisasi, akan berkonsekuensinya adalah terbentuknya krustat post-operatif itu pasti lebih banyak. Apalagi kalau kita mengenai tulang, juga potensial mengalami nekrosis tulang. Jadi tetap ada tempat, tetap sangat bermanfaat. Dipakai, tidak dipakai, kauter bipolar itu wajib ada. Bahkan bipolar dan monopolar itu tetap ada. Harusnya demikian. Dipakai atau tidak dipakai. Saya kira itu, Dr. Irwan. Terima kasih, Dr. Budi. Yang berikutnya, Dr. Al-Farika. Pada saat melakukan etmoiditomi, saat membersihkan IMS, lamina papirasea terjejas. Apa yang dilakukan? Oh, waktunya kalau terjadi jejas pada lamina papirasea. Monggo, Dr. Budi. Terima kasih, Dr. Al-Farika. Kalau boleh saya terus terang bahwa kalau kita mencejas lamina papirasea itu umumnya tidak berbahaya apa-apa. Kecuali kalau lamina papirasea itu diangkat dalam permukaan yang begitu luas sehingga mempengaruhi kontur dari orbit. Tapi walaupun tidak apa-apa, ya tidak dianjurkan. Jangan sampai sebetulnya. Nah, masalahnya kalau dari lamina papirasea kita mendapatkan fascia periorbita, kemudian dibalik fascia periorbita kita mendapatkan periorbital fat. Periorbital fat ini semakin ke posterior, itu semakin tidak ada. Jadi, dan nefros optikus semakin ke posterior, semakin jaraknya dekat dengan lamina papirasea. Sehingga jika kita melakukan jejas pada lamina papirasea, takutnya bukan lamina papiraseanya itu, tetap struktur setelahnya. Jadi, miskalnya musculus muscle rectus medialis. Kemudian, nefros optikus itu sendiri, itu yang sebetulnya kita khawatirkan. Kalau yakin hanya menjejas lamina papirasea, tidak perlu tindakan apa-apa, Dr. Alfa. Saya kira itu, Dr. Yirwag. Terima kasih, Dr. Budi. Yang pasti adalah kesadaran kita bahwa kita melakukan jejas. Itu dulu. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita melakukan jejas pada lamina papirasea, terus diterus noai. Nah, itu yang bahaya. Jadi, artinya bahwa kita harus paham betul, bahwa daerah mana yang tidak boleh kita lewati, sisi lateral mana yang tidak boleh kita lewati, itu yang mungkin harus hati-hati. Dan kalau terkena, ya sebetulnya hati-hati saja. Sebetulnya tidak terlalu berbahaya, terutama yang di bagian anterior. Baik. Tambahkan sedikit, dok. Silahkan, Dr. Teresa. Saya masih milik lagi. Mokong-mokong, silahkan. Benar, kita harus, yang paling penting, kita memang harus sadar bahwa kita menjejas lamina papirasea. Kalau apabila terjejas, apa yang kita lakukan, setelah kita tahu bahwa kita menjejas lamina papirasea, kita berhenti, berhenti, kita tampon daerah situ, karena biasanya perdaraannya merembes. Kemudian, kita kerjakan hal lain. Kita kerjakan bagian lain, sambil menunggu perdaraannya dari lamina papirasea tersebut berkurang. Kemudian setelah kita kerjakan bagian lain, kita kembali ke area yang belum bersih, di area lamina papirasea yang terjejas tadi. Kemudian kita lanjutkan operasi kita di daerah tersebut. Dengan catatan lemak yang sudah keluar, misalnya lemak orbita yang keluar itu, jangan diapa-apakan, jangan dicoba dimasukkan atau ditarik. Begitu, ya, dokter. Terima kasih, dokter Esa. Dokter Budi, terima kasih. Ini dari dokter Arief Surgana. Semisal kita melakukan etnodectomy posterior untuk mencegah bridging, bolehkah kita berikan tampon pitagemicitin? Dan untuk pasien polipoid conca superior, maksudnya conca superior yang polipoid, ya, mohon untuk tipisnya mengidentifikasi osteom sinuspenoid. Terima kasih. Silahkan, dokter Budi. Ya, memang pada beberapa situasi dianjurkan menggunakan spacer, ya. Spacer itu yang less traumatis, yang nanti kalau diangkat juga tidak membayakan. Banyak spacer bisa dengan glove, bisa dengan pitagemicitin, bisa dengan marrow cell, dan bisa dengan, apa istilahnya, Stumberger's sinus 10, ya. Jadi, banyak itu dengan, nah, yang penting, karena fungsinya sebagai spacer, dia sebetulnya tidak boleh diberikan dengan tekanan yang berlebihan, karena tidak perlu. Jadi, kalau memasang, menggunakan tampon kemisitin, ya, lakukan dengan tampon tersebut secukupnya di etmoid cavity, bukan di intranasal, ya. Jadi, tujuannya untuk spacer pada itu. Silahkan. Kemudian, kalau ada conca superior polipoid, ya, ini tricky memang. Hal ini menyebabkan identifikasi menjadi lebih sulit, dan umumnya kita lakukan reseksi. Karena kalau kita mengangkat polipoid mucosa di daerah resesus venoid yang sempit, maka post-op-nya biasanya akan timbul fibrosis di situ dan menutup kembali. Jadi, biasanya kalau sudah begitu, kita buka, kita eksposkan, ya. Seperti itu. Demikian, dokter. Ya, terima kasih. Mungkin ini waktu kita sudah mau jam 3, ya. Mungkin kita perlu tambahan beberapa menit. Dari dokter Serafika. Mengenai spenoidektomi pada kondisi adanya intersinus septum. Apakah patokan inferomedial pada bolger box tetap digunakan? Dan apa yang kita lakukan pada intersinus septum tersebut? Nah, Tungun. Silahkan, Dutup Budi. Ya, terima kasih. Beberapa kasus kita jumpai, ya, dokter Moe. Jadi, ya, tetap kita melakukan bolger box itu sebetulnya start untuk menusuk. Jadi, bolger box itu sebetulnya panduan saja bahwa kita nanti akan pangcering dari dinding anterior sinus venoid di medio inferior. Jadi, setelah itu, ya, harus diselesaikan dengan teknik menyesuaikan adanya anatomi yang bermacam-macam di dalam. Kalau dihalangi oleh adanya intersinus septum, kadang-kadang intersinus septum ini bisa nyebrang ke arah sinus kontralateralnya. Jadi, ya, kalau ini mengganggu intersinus septumnya, bisa kita bongkar. Tetapi umumnya, kalau tidak mengganggu, kita biarkan. Kalau kita bongkar intersinus septum itu, maka berarti kita menyatukan sinus venoid kanan dan kiri. Dan kalau membongkar intersinus septum itu harus melihat, mempelajari CT scan-nya. Kalau intersinus septum itu mengarah ke karotis internal, membongkarnya dianjurkan menggunakan drill atau bore. Tidak boleh di-twisting menggunakan forcep, karena itu akan mencederai, bisa berisiko mencederai karotis internalnya. Saya kira itu, dokter. Jadi situasional nanti. Ya, terima kasih, dokter Budi. Sudah teresa? Sudah tambahan? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Saya lanjutkan ya, dari dokter Yunik Lai. Izin bertanya, dokter, bila terjadi CSF leak saat tindakan spenodotomi, apa tindakan yang harus dilakukan durante op, dan bagaimana evaluasi pasca operasi? Mungkin, tadi sudah dijawab sama dokter Budi ya, tadi ya. Mungkin mirip-mirip saja ya. Silahkan, dokter Budi. Ya, terima kasih, dokter Yunik. Jadi, di daerah mana ini CSF leak-nya? Misalnya CSF leak-nya itu di daerah peralihan antara dinding anterior sinus venoid dengan atap posterior etmoid. Jadi ini kemungkinan CSF leak-nya karena menjebol atap dari etmoid posterior tadi. Kalau misalnya memungkinkan dilebarkan, kan kemudian diganjal dengan fat, abdominal fat. Dan mukosa sekitar dari defect tadi harus kita perluas, mukosanya harus kita angkat dan kita tutup kembali nanti dengan flat, dengan free flat, free graft, dan sebagainya. Kita bisa lakukan. Kalau misalnya defect-nya cukup besar, bisa kita berikan tulang untuk diganjalkan secara inlay di dalam intrakranial, baru ditutup oleh flat. Jadi berbagai cara. Tetapi kalau misalnya bocornya itu dari lateral lamella, kita agak kesulitan mengganjal dengan fat. Biasanya kita langsung tutup saja dengan beberapa flap, kemudian misalnya conca superior flap, kalau itu memungkinkan. Kemudian kita tahan dengan tampon, seperti itu. Kalau bocornya di intrasinus venoid, rasanya sulit. Karena kalau kita katakan agresif memanipulasi sisi lateral, maka yang bocor bukan CSF, tapi darah vena, karena di situ cavernus sinus. Kalau kita jebol atap venoid, sepertinya tidak mungkin. Itu baru timbul, di sana sudah ada bridging dari cavernus sinus. Jadi cavernus sinus dari lateral kanan, lateral giri, itu bridging-nya di melanom sphenoidale. Jadi saya kira kalau di dalam intraspinuit, tidak terjadi CSF ligate, tapi terjadi perdaraan cavernus. Demikian, Dr. Terima kasih, Dr. Budi. Dari Dr. Esa? Sudah, Dr. Esa. Sudah, ya. Terima kasih. Dari Dr. Alvarika, saat melakukan etmoidektomi, ternyata didapatkan seletmoid yang tersisa, penempatasi etmoid kelateral. Saat post-operative care, apa yang perlu dilakukan? Silakan, Dr. Iya. Terima kasih. Ini menarik sekali ya. Selama tidak terjadi apa-apa pada pasien, tidak timbul keluhan apa-apa, ya sudah, Dr. kita biarkan apa adanya. Tetapi pernah kami dapatkan kasus, saya meninggalkan sel di area infrolateral itu, dan pasien terus mengeluh nyeri kepala. Sedangkan area lain relatif sudah terbuka semua. Terpaksa kalau demikian, ya kita revisi surgery. Jadi kita lakukan reopen, kita lakukan revisi VES. Demikian, Dr. Irwan. Ya, setuju, Dr. Budi, ya. Ya, saya setuju. Dari awal memang kalau kita lihat memang setelah post-op tidak ada keluhan, ya sudah, jangan diotak atik lagi. Kecuali sekali lagi kalau timbul keluhan atau kita timbul jaringan patologis yang lain, yang malah nanti bisa menimbulkan keluhan bagi pasien, baru kita pertimbangkan. Tapi sebetulnya kalau tidak ada apa-apa, ya sudah. Dr. Esa mungkin ada tambahan? Tidak ada. Tidak ada. Saya pikir pertanyaan dari Dr. Anton, ini sudah tadi dijawab ya tentang JSF League, ya. Tadi Dr. Budi sudah panjang lebar tadi dari pertanyaan sebelumnya. Dari pertanyaan dari Dr. John Priyadi, ya. Bila ada sinusitis etomate posterior dan sinusitis spenoid, bagaimana sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu membersihkan sinus etomate posterior atau sinus spenoid mengingat risiko perdarahan, sehingga yang akan menyulitkan spenoidectomy dibandingkan spenoidotomy. Jelas ya? Monggo, Dr. Budi. Ya, terima kasih, Dr. John. Jadi, monggo, betul ini. Jadi, situasional, Dr. John, kalau sekiranya khawatir bahwa nanti perdaraan yang ditimbulkan pada saat melakukan etomate posterior mengganggu proses spenoidotomy-nya, mau didahului dengan spenoidotomy dulu, boleh. Jadi, tidak ada batasan mana yang didahulukan. Jadi, ini boleh-boleh saja, Dr. Irwan. Tapi kalau merasakan bahwa nanti, ah, saya etomate posterior dulu, nanti spenoidotomy-nya saya ambil dari trans-etmoid, baru nanti saya satukan dengan ostium alamiah-nya, silakan. Jadi, ini, silakan, Dr. Irwan. Mungkin izin, Dr. Irwan, saya menjawab pertanyaan, Dr. Antan ini mungkin maknanya berbeda. Jadi, kapan kita curiga CSF liquid? Mungkin di seri 3 kemarin sempat saya singgung. Jadi, Dr. Antan, kalau melihat ada darah, kemudian di permukaan darah tadi ada cairan bening yang mengalir, dan dia sesuai kadang-kadang dengan pulsasi, ya bukan sesuai, memang sesuai dengan pulsasi dari heart rate, itu mungkin itu CSF liquid. Apalagi kita habis memanipulasi di daerah-daerah yang memang rawan. Tetapi juga, ini hati-hati disalahartikan bahwa kita habis mencuci dengan NACL 0,9, itu bisa juga menipu seolah-olah CSF liquid. Atau sebaliknya CSF liquid tertutupi oleh NACL 0,9. Kemudian, tips yang lain adalah jauhkan suction. Karena dengan suction, itu genangan air biasa saja bisa seolah-olah mengalir dia, karena tersedot oleh suction. Jadi, pinggirkan suction itu terlebih dahulu, dekat tekan teleskopnya, apakah aliran tersebut pulsatif? Kalau tidak, ya bukan. Itu genangan biasa. Saya kira itu. Ini penting. Mohon maaf, Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Budi. Saya memang seri kemarin juga sudah pernah dijelaskan. Tapi tidak apa-apa, ini diingatkan kembali supaya kita selalu ingat. Karena kadang-kadang kita lupa kelewatan itu. Tadi untuk Dr. John sudah ya rasanya ya? Sudah. 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 Sekarang yang terakhir sepertinya, pertanyaan terakhir ini, saat etmoidektomi posterior dan memotong kongkas superior terjadi perdaraan yang lumayan, dok. Kira-kira menjejas arteri apa dan bagaimana mengatasinya? Ongo, dok. Iya. Kalau melakukan etmoidektomi posterior terus memotong kongkas superior ada perdarahan. perdarahan-perdarahan yang mungkin kalau di atas ya arteri posterior etmoid. Kalau di leveling-nya kongkas superior berarti sisi bawah mungkin percabangan dari arteri etmoid posterior. Jangan lupa bahwa etmoid posterior itu dia menyupply atau mendarai, memberikan suplai darah ke kongkas superior terutama kemudian ke ya terutama ke kongkas superior. Kemudian hati-hati arteri post-roseptal arteri pada saat dia melintang. Melintangnya belum pada antara ostium apa? ostium naturalis venoid dan koana tapi masih di levelnya kongkas superior. Itu juga bisa. Tetapi dok, asalkan berada di area-area bawah itu bukan arteri-arteri yang berbahaya. Dalam artian itu tidak ada kaitannya dengan CSF ligate atau rusaknya lamina grip rusak. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Dr. Budi. Ada yang mau ditawarkan Dr. Nesa? Ada pertanyaan di ini dok, di kolom chat dari Dr. Oskar Jawahari. Seberapa besar kita reseksi konkamedia supaya tidak floppy? Seberapa besar? Ya. Terima kasih Dr. Oskar. Oskar, ya. Yang membuat konkamedia floppy yang jika pegangan konkamedia itu hilang. Dalam ini, kalau kita melakukan etmoidektomi total, yang kita pertahankan adalah basa lamella yang horizontal. Kalau dulu disebut sebagai ground lamella. Karena itu yang menjadi pegangan konkamedia. Itu pertama jawabannya yang menyebabkan konkamedia floppy atau tidak. Kedua, kalau kita melakukan infraksi konkamedia, itu juga akan menimbulkan patahnya lempeng konkamedia. Jadi ini juga berisiko timbulnya floppy. Jadi reseksi konkamedia ini boleh dikatakan asalkan tidak mengandung unsur infraksi, tidak tetap mempertahankan basa lamella yang horizontal, tidak akan menimbulkan floppy, Dr. Oskar. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Reza sudah bantu. Saya tidak melihat chat sama sekali. Terima kasih. Baik, waktunya karena kita sudah habis. Terima kasih teman-teman sejauh, para senior yang sudah hadir dalam pertemuan daring kita siang sampai sore hari ini. Dan juga sudah kita berdiskusi dalam tanya-jawab. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Dr. Budi, Dr. Budi Setikno, Dr. Reza Mahatika yang juga sudah aktif di dalam pertemuan kali ini. Dan sekali lagi, kita akan bertemu dalam seri yang kelima. seri kelima dan ke-6, kita akan masuk ke sinus frontal. Dan biarlah kita nanti sebelumnya mungkin kita juga sudah mulai baca-baca atau ada yang pengalaman dan mungkin kalau ada yang kelewatan, sekali lagi monggung nanti dalam diskusi. Dan juga sebelum mengakhiri, sekali lagi terima kasih dari AMC yang juga sudah menyediakan sarana pada siang hari ini. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Terus kita jaga kesehatan, terus semangat, supaya kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dea. Selamat sore. Baiklah. Terima kasih kepada Dr. Budi Setikno, Dr. Irwan Kristiono, dan Dr. Reza Mahatika. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bagi peserta webinar yang telat masuk atau tidak mengikuti webinar, dapat melihat siaran ulangnya pada channel YouTube Advanced Medicare Corpora. Kami sangat mengapresiasi kepada para peserta untuk mengisi form feedback pada form feedback. Form feedback ini akan muncul ketika acara webinar ini selesai, kemudian dapat diklik continue untuk memasuki form tersebut. Feedback dari peserta sangat berguna bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan untuk hadir dalam sesi webinar hari ini. Saya, Dea, izin pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Mewa, Dr. Teresa, Mbak Deah, dan tim semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.